Angkatan Laut memusnahkan barang bukti narkoba jenis kokain. Kokain merupakan hasil penyelundupan yang digagalkan TNI Angkatan Laut di perairan Selat Sunda pada minggu 8 Mei 2022 lalu. TNI Angkatan Laut memusnahkan barang bukti 179 kg narkoba jenis kokain. Barang bukti narkoba ini diperkirakan senilai 1,25 triliun rupiah. Pemusnahan barang bukti narkoba jenis kokain dilakukan di Komando Armada 1 Jakarta. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan temuan kapal patroli pangkalan TNI AL Banten jajaran kearmada 1 pada 8 Mei 2022 lalu. Saat ditemukan paket narkoba ini ditemukan mengapung di perairan Selat Sunda tepatnya di sekitar Pelabuhan Merak. Terima kasih telah menonton!